Vaksin merupakan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyakit tertentu yang berguna untuk merangsang sistem imun agar mengenali sebuah penyakit tertentu dan akan melawannya sehingga tubuh tidak terinfeksi suatu penyakit tertentu. Nah, berikut ini ada beberapa orang yang sangat berjasa menemukan vaksin untuk beberapa penyakit. Siapa sejakah itu? Mari simak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Edward Jenner Lahir di Berkeley, Inggris pada 17 Mei 1749, merupakan seorang dokter dan ilmuwan yang berjasa dalam menemukan vaksin cacar dan membuatnya juga dianggap sebagai bapak vaksin dunia. Pada tahun 1796, ada seorang anak yang mendatanginya dengan keluhan adanya ras di tangannya. Setelah memeriksa dan menelitinya, Jenner menemukan bahwa ada virus yang menyebabkan sistem imun pada tubuh seseorang menyerang balik penyakit tersebut. Hingga akhirnya, Jenner menemukan vaksin cacar dan kemudian didistribusikan secara luas. Penemuan dari Jenner ini dikenal sebagai vaksinasi yang berasal dari bahasa latin sapi, yaitu vaca. 2. Louis Pasteur Seorang ilmuwan dan penemu di bidang medis berkebangsaan Perancis yang lahir di Doh 27 Desember 1822, sangat berjasa dengan temuannya tentang cara mencegah pembusukan makanan hingga beberapa waktu, yang dikenal dengan proses pasteurisasi, dan beberapa vaksin yang ditemukannya seperti vaksin kolera, yang ditemukannya saat melakukan penelitian pada ayam yang dijadikannya sebagai hewan uji coba, sehingga ayam itu menjadi resisten pada penyakit tertentu. Selain itu, Pasteur juga mengembangkan penelitian yang dilakukannya tentang vaksin antraks dan rabies. 3. Emil Adolf von Behring Dokter dan ahli fisiologi kebangsaan Jerman ini lahir pada 15 Maret 1854, yang kemudian mendapatkan hadiah Nobel pertama di bidang fisiologi dan kedokteran. Behring menemukan vaksin tetanus yang kala itu bisa menyelamatkan jutaan nyawa tentara yang terluka pada Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914 hingga 1918. Selain menemukan vaksin tetanus, Behring bersama ilmuwan Jepang bernama Kitasati Shiba Saburo juga menemukan vaksin diphteri pada tahun 1890. Vaksin tetanus dan diphteri yang ditemukan oleh Behring kini telah berkembang menjadi vaksin DPT, yaitu diphteri, vertusis, dan tetanus. 4. Jonas Salk Seorang riset medis, ahli virologi, dan ahli epidemiologi bernama Jonas Salk ini sangat berjasa atas penemuan dan pengembangannya terhadap vaksin polio pertama yang aman dan efektif. Lahir di New York pada 28 Oktober 1914, Soek kemudian menjadi kepala sebuah laboratorium pada tahun 1947 di Universitas Pittsburgh yang melakukan penelitian pada virus. Pada awal penemuannya tentang vaksin polio, Soek melakukan uji coba pada beberapa sukarelawan dan juga pada dirinya sendiri, hingga akhirnya pada tahun 1955, Soek mengumumkan vaksin polio temuannya aman digunakan. Kemudian, pada tahun 1959, vaksinnya menyebar ke seluruh dunia, dan hingga kini vaksin polio temuannya digunakan sebagai vaksin dasar seluruh dunia. 5. Baru Samuel Blumberg Ilmuwan Amerika Serikat yang lahir pada 28 Juli 1925 sangat berjasa dalam penemuannya yang menemukan vaksin untuk penyakit hepatitis B pada tahun 1967. Berkat penemuannya tentang vaksin hepatitis B, Blumberg mendapatkan hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 1976. Vaksin temuan dari Blumberg ini sangatlah penting bagi dunia medis yang hingga kini masih digunakan pada dunia kedokteran. Terima kasih telah menonton!